kan tadi uning banget berminyak banget ya ini karena mbak Nini dan mbak kakung belum bangun jadi aku bisa kayak gini lama-lama nge-vlog terus sambil ngomong sambil bersih-bersih nih tadi kan sebelum direndam itu kan hitam, coklat, terus berminyak sekarang udah oke karena sudah direndam pakai bagian soda pakai sabun cuci piring pakai cuka pakai air panas karena aku kurang tinggi jadi aku seperti ini oke teman-teman jadi ini sudah bersih semua penyedot asap aku halo teman-teman assalamualaikum wr.wb ketemu mendingkaronyong mabinita sari wang sila capur angabakur enak hari ini jam setengah delapan kegiatan aku diawali dengan mencuci mesin penyedot asap sebenarnya bukan dari diawali mencuci mesin sih diawali nyuci baju sebenarnya cuman aku tadi ga di record jadi aku bilangnya diawali dari sini aja aja aku mau nyuci penyedot asap sebelum dicuci bagian bawahnya aku tutup dulu pakai kertas biar nanti kan aku mau nyebut bagian atasnya jadi biar gak itu gak masuk ke api lubang api sini sebenarnya ini memang sudah lama sih gak dicuci jadi kemarin malam masjid kan pulang itu komplain katanya sudah kotor ini plastik e-plastik kertasnya kecil-kecil jadi lama itu baju aku juga udah selesai ini ini disemprot-semprot nanti tinggal tak jemurin baju ini disini aku punya tempat sampah juga karena nanti mau buat buang yang bagian atas disini kan ada skrup aku puter dulu buka dulu ini skrupnya biar enak dicobot-comot ya diputer tapi jangan dijilat ya ini bukan oreo turunin dulu yang ini juga ya kalian bisa lihat ini sebelum dicuci penampakannya seperti ini nanti setelah aku rendem pakai apa itu namanya sabu cuci piring sama baking soda sama cuka itu bakalan seling banget aduh ini kan biarnya disini bisa diputer nih teman-teman diputer terus diturunin yang ini juga ayo 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 minyaknya ambrul sebentar teman-teman ngambil tisu ini skrupnya aku taruh dulu di baskom ini kan berminyak ini gak usah dicuci yang ini juga gak usah dicuci nih nah ini tengahnya kan ada minyak juga buang eh ini buang juga ini turunin dulu kalau disini ini berminyak bago tangan aku harus ini terus aku mau taburi pakai baking soda secukupnya saja teman-teman terus aku kasih sedikit sabun cuci piring terus kasih cuka loh kalau dikasih cuka langsung mengeluarkan buih-buih cinta karena ini berminyak banget jadi aku mau rendem pakai air panas aku siapin dulu air panasnya ini airnya sudah mulai panas nah udah panas buat ngerendem ini tapi ngerendemnya jangan pakai air mendidih ya teman-teman soalnya kalau pakai air mendidih takut ininya melewati kan tadi kuning banget berminyak banget ya ini langsung kuning-kuningnya keangkat kuning-kuning minyak ini gak bakalan berminyak di tangan karena sudah pakai baking soda di rendem sampai menutupi semua bagian biar cepat terontok tuh minyaknya kuning-kuning kuning-kuning keangkat ya teman-teman terus yang bagian atas ini kan kuning-kuning juga aku mau pakai ini nih 3M pembersih minyak mereknya apa aja kita bebas yang penting untuk pembersih minyak kayak gini nah kalau udah ini diputer teman-teman ini lagi muter tak tinggal dulu jemur baju sama ngurusin baju dan nyapu ngepel ya nanti abis itu aku balik lagi ke dapur beresin ini lagi jadi jangan langsung dicuci karena nanti bakalan tidak berfungsi obatnya jangan ditutup dulu aku balik lagi teman-teman nanti ya few minutes later halo teman-teman aku balik lagi ini sudah satu jam aku diemin karena tadi abis jemur baju lipat baju terus nyapu ngepel lantai 4 ya ini sudah jam setengah 9 aku baru mulai ngelap lagi tapi alhamdulillah ini minyaknya sudah lumayan rontok ya teman-teman karena sudah didiemin lama banget atau ini oke jadi coba tapet ini teman-teman apa ini kan tadi disini berminyak banget ya tapi ini kalau misalkan dilap gak sebersih pas masih baru ya gak apa-apa yang penting kan gak terlalu lengket gitu loh ini penyedot asapnya karena aku setiap hari masak jadi kotor banget yang sebelah juga sama ya teman-teman nih ya ini yang kotoran dari atas kotor banget minyaknya rontok semua karena tadi aku semprot pakai itu kebersi minyak masukin ke tong sampah terus ini bagian bawahnya juga aku mau lap sebentar teman-teman kotor masya Allah nyiprat sih tapi kan aku nyalain bagian atasnya aku nyalain jadi minyaknya nyiprat-nyiprat sampai sini kalau untuk kompornya sendiri aku sering lap ya jadi setiap habis masak aku lap jadi ininya gak usah terlalu ngoyo ya ini sudah bersih sebenarnya karena setiap hari aku lap ini karena mbak Nini dan mbak aku belum bangun jadi aku bisa kayak gini lama-lama nge-vlog terus sambil ngomong sambil bersih-bersih kalau mbak Nini sama mbak aku udah bangun tuh lebih gak bebas kalau mongten ya karena mbak aku itu bukan tipe-tipe pasien yang harus bener-bener diurusi berk gitu tidur-tipe pasien yang harus bener-bener diurusi berkaitan masih terbilang masih sehat cuma jalannya agak-agak susah gitu jadi aku bisa bebas monten ini berminyak ini berminyak disuci dulu lapnya terus lanjut dilap-lap lagi waktu kemarin kan aku bersih-bersih yang bagian atas itu tak lap sudah kinclong sekarang kompornya pokoknya kehidupan aku itu di dapur ya teman-teman jadi ini biar kinclong lapnya dua kali lap basah dan lap kering jadi kalau udah kering itu gak ada borot-boret gitu ya kalau dilapnya gak bersih cuma lap basah top gitu ya memang bersih tapi ada bekasnya borot-boret gitu jelek ini penutup lampu kinclong kan bisa buat ngaca sekarang aku tinggal nyuci itu ya cerobong asapnya cerobong ini bikin kesel ini kadang masih netes karena tadi aku semprot banyak lumayan tapi ya bersih sih karena disemprot itu bagian dalamnya netes semua tuh minyak minyak-minyak jahatnya netes kerja secapek apapun kalau kita jalaninnya ikhlas itu bakalan enak dijalaninnya gak bakal kerasa capek capek sih tapi masih bisa dinikmati ya ini bersih udah enggak berminyak sama sekali teman-teman sekarang tinggal nyuci ininya ini aku pakai Aduh tadi-tadi nggak nyalin kipas angin ini aku pakai sabun eh sabun pakai spon yang khusus buat ini ya kalau ini kan buat nyuci piring nih tadi kan sebelum direndam itu kan hitam coklat terus berminyak sekarang udah oke karena sudah direndam pakai baking soda pakai sabun cuci piring pakai cuka pakai air panas langsung kinclong kaya baru lagi Alhamdulillah aku kalau masak itu dapurnya bersih itu seneng seneng betah di dapur apalagi dapur ini udah kayak kamar aku karena kan aku nggak punya kamar di rumah ini tidurnya di sofa jadi kayak kebanyakan itu aku duduknya di dapur 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 dan dapur kinclong banget kalau misalkan ini barang kayak gini sering dibersihkan itu bakalan awet tapi kalau didiemin gitu ya bakalan cepet rusak karena segala sesuatu yang nggak dirawat itu bakalan cepet kropos nih ini kan tadi minyak disini ya ini direndam pakai baking soda langsung inclong oh ini masih lumayan berminyak tapi sudah rontok semua minyak ya jadi aku tambahin sabun cuci bikin aja biar bersih ini juga tak jelas lagi nah ini tadi kan strup skrupnya ada dua yang buat bagian atas itu jangan sampai hilang karena kalau hilang bahaya Hai skrupnya aku singkirin dulu takutnya kebuang ke washafel nanti lebih bisa disari lagi karena udah nyampe enggak tahu kemana ini ada dua dua kecil tapi penting ini airnya minyaknya ada yang nempel di sini tapi udah nggak lengket di baskom meskipun ini pasti karena aku campur pakai baking soda aku cuci piring aku singkirin baskom aku cuci dulu karena biasanya biasanya baskom ini juga aku pakai buat nyuci baju atau nyuci kau sekaki gitu ya udah bersih banget udah bunyi udah kinclong banget kayaknya ini yang ini rusak deh temen-temen nanti ini tak buang aja karena ini udah pecah bagian dalamnya aku nanti ngambil yang baru karena ini nyangkut di sini nih rusak yang satu rusak di sini minyak semua emak semua mer間 berkawasan suami joka ngambil yang baru karena aku kurang tinggi jadi aku seperti ini ini ada yang baru ada gantinya terus ini yang buat tempat minyak ada yang baru juga terus ini ini yang buat bagian dalam juga ada yang baru Hai aku ngambil dua karena tadi yang aku buang juga dua masih banyak ke atas temen-temen disini lasinya bersih ya karena semuanya aku keluarin aku lap yang ini aku buang rusak Hai ini pasang di bagian dalam hai oke teman-teman jadi ini sudah bersih semua penyedot asap aku Hai tapi tadi pas masangnya enggak aku video ini karena tadi kakek masuk dapur dan beliau coba nyuruh aku masak susu kedelai jadi aku harus cepet-cepet masangnya pokoknya cara masangnya itu gampang tinggal di channel-channel yang disini aja udah ini masih ada catnya nggak apa-apa lah hai 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 Tunggu Hai ini udah kinclong semuanya udah kayak baru lagi udah bisa buat ngaca sama sekali ini nggak berminyak Terima kasih banyak untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mulai jumpa untuk semuanya auslik울 aku aku anblock aku aku aku告